Dampak goca buruk yang terjadi sejak kamis malam membuat sejumlah kapal tidak bisa bersandar. Dampaknya, ratusan kendaraan menumpuk di kantung parkir dermaga eksekutif pelabuhan Merak. Para penumpang mengaku sudah antri sejak pukul 6 pagi, namun belum ada kepastian informasi kapal yang bisa mengangkut mereka menyeberangi pulau. Ini sudah pas masuk ke sini sudah tidak ada kapal, kita tunggu sampai jari 6 tadi di depan. Berarti? Di depan pembensin sana, kemudian keluar tol. Berarti untuk pemberangkatan? Nah ini kayaknya naik kapal sih kayaknya. Bapaknya gede kayaknya, bapaknya gede tadi malam apalagi kayaknya. Hingga Jumat pagi para penumpang hanya bisa menunggu kapal mana yang akan membawa mereka. Warga berharap kondisi cuaca di perairan Selat Sunda segera tenang, agar perjalanan di musim libur Natal dan tahun baru ini bisa berjalan lancar.